saya baru dapat gitar second hand lagi ya gitar Yamaha C40 ini kodenya HI berarti tahun 2012 berarti usianya 10 tahun dengan kondisi yang ya ini ya kotor ya kotor terus banyak luka-luka dan yang paling menjengkel kan ini ya bagian topnya ada lukanya ini nanti mungkin saya akan usahakan dengan trik khusus supaya bisa level ya nggak ambles kayak gini oke terus ini ada ya ding kecil-kecil ya terus ini luka-luka kecil-kecil terus bindingnya ini kalau yang tahun 2012 kenapa kok anu ya nggak pakai binding ya jadi masih kayu ya seperti C315 itu loh jadi itu juga menjawab pertanyaan ya kalau biasanya C40 itu sudah ada bindingnya kok ini nggak ada bindingnya tahun yang lama nggak ada binding berarti seperti itu ya oke begitu kesimpulan yang bisa kita tarik ya ini banyak sekali luka-luka ini ini bisa diperbaiki ya oke kondisinya cukup oke ini senarnya satu dipasang steel string ya tapi untungnya ini kondisi bridge-nya ini gila kalau saya bilang ya bridge-nya super lurus ininya nggak kembung oke tadi waktu saya lihat gitarnya ini wah ini ada steel string aduh tapi begitu saya lihat top-nya ini wah ini istimewa gitar ini kuat sekali nih bagus ya jadi nggak ada kembung nggak ada nggak ada muntir gini ya oke kalau ini kusam biasa dan ini yang mengejutkan ya fret-nya sudah mirror finish ya cuman belum maksimal ya mirror finish sampai fret ke ini berapa 7 lah 7, 8, 9, 10 10 ya yang sebelah sini ya agak kusam-kusam sedikit ya fingerboard-nya bersih tapi kusam dan ini ada istilahnya kalau dikayu itu tiger woods ya jadi serat kayu-nya kesini kalian haluskan ke arah sini ya itu akan muncul guratan-guratan kesini ini nanti nggak bisa dipoles kalau menurut saya bisa-bisa cuman hasil akhirnya nanti nggak akan bagus ya dan lagian ini warnanya agak kuning gini nggak tahu nanti apakah setelah dibersihkan bisa kembali coklat gelap atau nggak ya ini mungkin bisa jadi cuman jamur aja ya tapi kalau dipoles kalau lihat ada serat tiger woods-nya seperti ini kok saya ragu untuk bisa poles bisa tapi nggak bagus ya terus ini hairstock-nya ini juga aneh ya ini ada ambles-nya ini ini mungkin disandarin tembok terus disandarin meja gini terus ketekan sebelah sini ya jadi ada guratan tapi nggak patah ya ini ya tapi ya cukup wah ini kok ada guratan gini ya kondisinya kurang impressive ya tuning mesinnya cukup kilap cukup bersih ya nggak karatan kalau kilapnya nggak tapi kusam aja ya tapi yang paling penting itu apa nggak karatan kalau karatan itu biasanya sulit sekali untuk kembali cering ya tapi kalau cuman kusam gini biasanya akan mudah untuk dikilapkan ini tuning packnya sudah kuning-kuning gini ya kalau kuning gini saya nggak bisa ya untuk jadi putih ya saya cuman bisa bersihkan aja oke sekian aja ya nanti kita cek satu-satu ya ada video post-up shoot dan cek bracingnya sekalian dan hasil akhirnya oke coba kalian kasih komentar ya di kolom-kolom bagaimana menurut kalian tentang C40 yang ini tahun 2012 ya oke sekian aja ya terimakasih se selamat menurut kalian ya